Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan membacakan materi tentang Presentasi, seminar, dan pidato dalam situasi formal Materi yang pertama adalah presentasi Jadi presentasi itu adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan orang banyak Dengan tujuan untuk menyampaikan pendapat, topik, ataupun informasi Ada pun fungsi atau kegunaan presentasi adalah 1. Menyampaikan informasi atau materi 2. Membuat suatu ide atau gagasan 3. Meyakinkan para peserta 4. Menghibur pendengar 5. Memotivasi dan menginspirasi peserta untuk melakukan tindakan tertentu 6. Menyentuh perasaan dan emosi peserta 7. Memperkenalkan diri 8. Melakukan promosi Selanjutnya adalah jenis-jenis presentasi yang pertama secara umum Yakni, terdiri dari presentasi mendadak Yaitu dilakukan biasanya jika ada informasi penting yang harus segera disampaikan Kelebihannya, informasi yang disampaikan akan sesuai dengan apa yang dirasakan oleh pembicara Yang kedua, pembicara akan terus berpikir saat menyampaikan informasi karena tidak ada persiapan sebelumnya Dan yang ketiga, kata-kata yang keluar dari pembicara spontanitas Kekurangannya, yang pertama informasi yang disampaikan akan terasa tersendat-sendat Karena pembicara harus berpikir untuk menyampaikan informasi tersebut Dan yang kedua adalah dalam penyampaian informasi tidak tersusun secara sistematis Selanjutnya adalah presentasi naskah Yaitu dilakukan dengan membaca naskah Sehingga kata-kata yang dikeluarkan seperti pada naskah yang telah disiapkan Kelebihannya yaitu dilakukan secara sistematis Kata-kata yang diucapkan baik dan benar karena telah melakukan persiapan Lalu minim kesalahan dalam penyampaiannya Serta kekurangannya yaitu peserta akan merasa jenuh dan bosan Jika pembicara kurang kreatif maka presentasi akan terasa kurang menarik Selanjutnya yang ketiga, presentasi hafalan Yaitu dilakukan dengan cara menghafal teks yang telah disediakan Dan presentasi ini sangat kurang baik untuk dilakukan Karena jika lupa akan terjadi kegagalan Kalau bisa harus dihindari Yang keempat, presentasi extempore Yaitu pembicara hanya mempersiapkan materi sebagian besarnya saja Lalu dijabarkan secara lengkap ataupun detail Selanjutnya berdasarkan pihak yang melakukan presentasi Yaitu terbagi menjadi dua Yaitu presentasi secara langsung dan presentasi secara tidak langsung Sedangkan berdasarkan sifat medianya Yaitu terdiri dari yang pertama presentasi audio Yakni menggunakan media suara saat penyampaian informasi Yang kedua presentasi visual Yakni menggunakan media gambar saat penyampaian informasi Dan yang ketiga presentasi audio dan visual Yakni menggunakan media suara dan gambar saat penyampaian informasi Selanjutnya unsur-unsur presentasi Yang pertama adalah moderator Yaitu orang yang mengatur jalannya presentasi Yang kedua pembicara Yaitu pihak yang melakukan presentasi atau menyampaikan informasi Yang ketiga audiensi yaitu peserta pendengar dari presentasi Yang keempat tools atau peralatan Yaitu media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi Selanjutnya materi yang kedua adalah seminar Seminar adalah kegiatan yang dibuat untuk penyampaian suatu karya ilmiah Dari seorang pakar atau peneliti yang dipresentasikan kepada peserta Agar dapat mengambil keputusan yang sama terhadap karya ilmiah antara sumber dengan peserta Sedangkan seminar pendidikan adalah suatu penyampaian karya ilmiah Tentang pendidikan yang direncanakan Dipresentasikan sumber atau peneliti dalam mengambil kesimpulan Atau keputusan kesimpulan dan tujuan persamaan pendapat Tentang hasil karya ilmiah tersebut Demi mengambil kebenaran isi dari karya ilmiah Selanjutnya tujuan seminar pendidikan Yaitu untuk mengoreksi kembali hasil dari sebuah karya ilmiah Untuk mengambil keputusan bersama demi kesempurnaan hasil Lalu ada pun yang terlibat dalam seminar Yaitu yang pertama ruang seminar Dua pengarah, tiga peserta, empat moderator Lima notulen dan keenam jalannya seminar Sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan Supaya seminar berjalan dengan baik adalah Yang pertama moderator harus memperhatikan jalannya seminar Yang kedua seminar dibulai dengan pertanyaan yang sudah jelas jawabannya Yang ketiga semua pertanyaan dan pernyataan dinyatakan dengan jelas tanpa ambiguitas Yang keempat, setiap pertanyaan harus jelas sebelum ditanggapi dengan jawaban Yang kelima, sebuah pertanyaan bisa dilihat sebagai jembatan kepada pertanyaan lain yang lebih mendasar Yang keenam, bila ada istilah yang sama tetapi artinya berbeda Moderator harus menunjukkan dan membuat kesepakatan Yang ketujuh, etika harus diperhatikan dalam sebuah seminar Yang kedelapan, setiap orang harus kritis namun menerima apabila ada pendapat yang lebih baik Dan yang kesembilan, sebuah seminar yang baik tidak hanya mendapatkan satu kesimpulan Tetapi setiap orang mempunyai kesimpulan dan pendapatnya masing-masing Lalu fungsi seminar pendidikan, yang pertama memperdalam ilmu Yang kedua, bebas mengaspirasikan pendapat atau pertanyaan yang sulit kita ketahui Yang ketiga, media komunikasi untuk saling memberikan andil pengetahuan dan bertukar pengalaman Dan yang keempat, tempat ilmuwan untuk mengidentifikasi masalah Mengembangkan rencana dan metodologi penelitian Selanjutnya, materi yang ketiga adalah pidato Pidato adalah berbicara di depan hal layak ramai dalam menyatakan pendapatnya Atau memberikan suatu gambaran mengenai suatu hal Sedangkan kriteria berpidato sendiri itu Yang pertama, si pidato yang akan disampaikan memiliki kesesuaian dengan kegiatan atau acara yang berlangsung Yang kedua, isinya bersifat menggugah serta dapat bermanfaat bagi para pendengar pidato tersebut Yang ketiga, isi pidato tidak menimbulkan pertentangan Yang keempat, isinya benar, objektif, dan jelas Yang kelima, bahasa yang dipakai dapat dengan mudah dipahami pendengar Dan yang keenam adalah bahasa yang disampaikan santun, bersahabat, dan rendah hati Tata cara berpidato yang baik yaitu Sesuai langkah-langkah serta urutan dari mana untuk memulai berpidato Mengembangkan serta mengakhiri pidato Lalu, etika berpidato yang baik yaitu Tidak boleh menyinggung perasaan orang lain Dan berupaya untuk menghargai serta membangun rasa optimisme bagi para pendengarnya Sedangkan tujuan pidato yang pertama Mempengaruhi orang lain supaya mau mengikuti apa kemauan kita dengan sukarela Yang kedua, memberikan suatu pemahaman atau sebuah informasi kepada orang lain Dan yang ketiga, membuat orang lain merasa senang dengan pidato yang disampaikan Dan menghibur sehingga orang lain senang dengan apa yang disampaikan Selanjutnya, metode pidato antara lain Yang pertama, impromptu Yaitu pidato yang serta merata tanpa persiapan terlebih dahulu Yang kedua, memoriter Yaitu pidato menghafal naskah pidato terlebih dahulu Dan yang ketiga, naskah Yaitu pidato dengan membaca teks saat berpidato Dan yang terakhir adalah ekstemporan Yaitu pidato yang menyiapkan konsep pidato secara garis besar terlebih dahulu Selanjutnya, ciri-ciri pidato yang baik antara lain Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas Dua, isinya mengandung kebenaran Tiga, cara penyampaiannya sesuai dengan para pendengar Yang keempat, menciptakan suasana efektif dengan pendengar Yang kelima, penyampaiannya jelas dan juga menarik Dan yang keenam, menggunakan intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas Lalu, fungsi berpidato yang pertama, mempermudah komunikasi antara atasan dengan bawahan Yang kedua, mempermudah komunikasi antara sesama anggota dalam suatu organisasi Yang ketiga, menciptakan keadaan yang kondusif di mana cukup satu orang saja yang melakukan orasi tersebut Dan yang terakhir, mempermudah komunikasi Lalu, sistematika berpidato antara lain Yang pertama, pendahuluan atau pembukaan Yang kedua, salam pembuka Yang ketiga, sahapaan kepada para pendengar yang disampaikan secara runtut Empat, ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Lima, mengantar topik Enam, jisi Tujuh, penutup Delapan, ucapan terima kasih Dan yang terakhir, salam Lalu, persiapan berpidato Yang pertama, wawasan pendengar pidato secara umum Yang kedua, mengetahui durasi lama waktu pada saat berpidato Yang ketiga, menyusun kata-kata sehingga dapat dengan mudah dibahami oleh para pembaca Yang keempat, mengetahui jenis pidato serta tema acara Dan yang kelima, menyiapkan berbagai bahan dan perlengkapan pidato Selanjutnya, sifat-sifat pidato Yang pertama, pidato pembukaan Merupakan suatu pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara Atau dapat disebut dengan MC Yang kedua, pidato pengarahan Merupakan pidato guna mengarahkan pada suatu acara pertemuan Yang ketiga, pidato sambutan Disampaikan pada acara yang dapat dilakukan beberapa orang Dan dengan waktu yang terbatas secara bergantian Yang keempat, pidato peresmian Yakni dilakukan oleh orang yang berpengaruh meresifikan sesuatu Yang kelima, pidato laporan Merupakan pidato yang isinya tentang melaporkan suatu kegiatan Dan yang keenam, pidato pertanggung jawaban Yaitu berisi mengenai laporan pertanggung jawaban Langkah-langkah berpidato Yang pertama, menulis teks naskah pidato Yang kedua, menyunting teks naskah pidato Yang ketiga, menyempurnakan teks naskah pidato Dan yang keempat, menyampaikan teks naskah pidato Ya, jadi sekian pemamparan materi Dari kelompok kami Apabila ada kurangnya, kami memohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!